Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau rekan-rekan gerbang 7 apa kabarnya anda pada hari ini mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat olapiat ya Oke untuk video reaction kali ini saya akan mencoba mereaksen satu buah video dari macan idealis ya dimana dalam podcastnya channel macan idealis tersebut bersama Babe Ridwan Saidi almarhum ya yang baru saja meninggal dunia mudah-mudahan Babe Ridwan Saidi mendapat tempat yang layak di siala subhanahu wa ta'ala dan kita kehilangan seorang budayawan yang mengetahui segala-galanya dalam sejarah kebangsaan Republik Indonesia baik dalam videonya saya disini tidak akan membahas banyak tapi saya hanya ingin meluruskan sedikit demi sedikit saja apa yang dikatakan oleh Mbak Babe Ridwan Saidi ini Oke coba kita lihat dulu bagaimana videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga bersama gua pasur saya ini di channel macan idealis hari ini gua bersama Babe Ridwan Saidi mau diskusi mengenai Melayu Malaysia konfrontasinya semua gua mau bahas mau kulik mengenai dari Babe dulu kan zaman Bung Karno Malaysia dan Indonesia ini terjadi benturan besar nih konfrontasi terus Bung Karno terus menyampaikan ganyang Malaysia ganyang Malaysia nah dari sisi kemelayuan juga pasti ada hubungannya kan dengan Indonesia Be ceritanya gimana sih Be ikatan hubungan kita dengan Malaysia nih ya saudara Mbak B Ridwan Saidi adalah seorang budayawan nasional Indonesia yang banyak memberikan sumbangan-sumbangan mengenai pengertian-pengertian sejarah makanya saya sangat tertarik sekali untuk mengomentari atau untuk menonton video dari Babe Ridwan Saidi ini kira-kira saya jadi penasaran juga apa yang dikatakannya mengenai ganyang Malaysia pada saat saat beliau juga mengalaminya pada saat itu Oke kita lanjut lagi ya sebenarnya begini ya politik konfrontasi terhadap Malaysia oleh Bung Karno itu korban sejarah yang salah hahaha ini maksudnya gimana jadi begini kita korban sejarah yang salah Iya Oke korban sejarah yang salah jadi Pak Karno banyak membaca Gajah Mada karya Muhammad Yamin hahaha iya lucu juga ya bahwa politik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia itu adalah korban sejarah yang salah karena menurut Babe Ridwan Saidi bahwa Bung Karno banyak membaca buku-buku peristiwa Gajah Mada karangan Muhammad Yamin Oke kita lanjut lagi ya saya jadi penasaran dimana dijelaskan bahwa oleh oleh buku itu dengan mengutip para raton yang ditulis hampir 250 tahun setelah Gajah Mada tidak ada ya itu dikatakan bahwa Majapahit menaklukkan Temasik Temasikan kerajaan di Malaysia Kalimantan Malaysia tapi di wilayah pulau Kalimantan nih di Singapura Oke Singapura itu waktu bahagian dari persekutuan tanah Melayu yang diproklamir pada tahun 1957 Oke itu ya kemudian juga dikatakan Borneo juga dikuasai oleh Majapahit Oke daerah yang begitu luas di zaman itu ya dikuasai oleh Majapahit kata para raton iya Nah jadi sebenarnya enggak beya sebenarnya enggak ada itu enggak ada itu beya sumpah pahalapanya enggak ada kok apalagi apa namanya rinciannya berupa naulukan tonon akuan sini kan menaulukan enggak gampang Oke saya mohon maaf saya potong dulu sebentar video dari penjelasan Mbak B Ridwan Saidi ini tadi Mbak B Ridwan Saidi menjelaskan bahwa sumpah pahalapanya itu tidak ada ya dan penguasaan-penguasaan kerajaan Majapahit sampai ke Tumasik itu sebenarnya juga tidak ada juga ya jadi ya itulah yang dikatakan oleh Mbak B Ridwan Sidi adalah apa namanya pemalsuan sejarah Oke saya akan coba luruskan saja disini bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yakin dan percaya dengan pemerintah Republik Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang yang telah mengeluarkan buku-buku dari sejarah bangsa Indonesia ya termasuk juga dengan sumpah palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada jadi tidak mungkinlah pemerintah Indonesia kemudian membodohi masyarakatnya sendiri dengan menyatakan sumpah palapa itu tidak ada ya pastilah apa yang ditulis dalam buku-buku sejarah kita ini bahwa kita yakini itu adalah hal yang benar nah jadi sebetulnya sumpah palapa itu kalau kita lihat dari buku-buku sejarah baik dari karangan Muhammad dan sebagainya dalam sumpah palapa itu itu ada ya gimana bahwa bukti bahwa sumpah palapa itu ada tertulis dalam buku kitab para raton yaitu para raja-raja Jawa terdahulu ya jadi mana mungkin itu tidak ada kalau itu tidak ditulis oleh para raja-raja saya yakin sekali bahwa sumpah palapa itu benar adanya nah kemudian mengenai dengan penguasaan wilayah dari Gajah Mada atau Kerajaan Majapahit ke daerah daerah sampai ke Tumasik Singapura yang kita kenal sebagai satu wilayah yang disebut dengan Nusantara memang hampir 90% dari penguasaan-penguasaan wilayah dari Kerajaan Majapahit ini tidak dilakukan dengan peperangan seperti apa yang telah saya jelaskan dalam video saya terdahulu Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit adalah seorang yang pandai melakukan diplomasi hubungan-hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Pulau Jawa oleh sebab itu maka kerajaan-kerajaan yang berada di Kalimantan dan kemudian di Palembang sampai dengan di Singapura dilakukanlah dengan jalan diplomasi artinya Kerajaan Majapahit kemudian melakukan kerjasama baik dalam bidang perdagangan ekonomi militer dan sebagainya dengan kerjaan-kerajaan yang telah mengakuinya sebagai kedaulatan dari Kerajaan Majapahit jadi tidak melalui peperangan-peperangan apa ya pernyataan Babeh Ridwan Saidi ini ada benarnya juga karena malah mungkin Gajah Mada bisa mengirim pasukan untuk perperang ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa karena pada saat itu akomodasi dan segalanya itu sulit untuk didapatkan ya karena memang biaya-biaya perang itu begitu mahal kata Babeh Ridwan Saidi jadi ya seperti itulah Gajah Mada melakukan diplomasi-duplomasi dengan mengirimkan utusan-utusan dari Kerajaan Majapahit kepada daerah-daerah lain untuk menjalin hubungan kerjasama di bidang perdagangan pada saat itu yang kita kenal bahwa kita ini terkenal dengan pelayarannya ya oke jadi sementara itu dulu ya nanti saya sambung lagi dan kita dengarkan lagi penjelasan Babeh Ridwan Saidi ini mengenai tentang Ganyang Malaysia Filipin mengklaim dulu Kesultanan Sulu daerah kekuasaannya sampai dengan Sabah kemudian Pak Karno walaupun dia tidak ucapkan ya kan bahwa mengklaim Sarawak lah kan gitu kan walaupun dia tidak ucapkan tapi dia begitu keras menolak penggabungan Sabah dan Sarawak ke Persekutuan Tanah Melayu sehingga menjadi Malaysia pada bulan September Malaysia di proklamasikan negara Malaysia ya kan di proklamisan negara Malaysia lantas itu waktu Bung Karno Mara di depan umum rapat Akbar itu beliau bicara singkat saya tidak ingin kutip tapi pilihan kata-katanya sangat kasar nggak enak lah saya kutip ya pilihan kata-kata termasuk tercetus lah istilah Ganyang Malaysia itu waktu oke di situ mula awal mulanya tercetus Ganyang Malaysia iya karena antara lain beliau mengatakan kita boleh hina kita boleh lapar tapi bukan karena berdirinya Malaysia kan gitu tetapi klaim dia bahwa itu seolah-olah kita punya hak mengklaim daerah Sarawak karena Sumpah Palapa menjamah itu wilayah operasionalisasi Sumpah Palapa menjamah itu wilayah kan nggak terbukti dan salah oke itulah hasil podcast dari Babeh Ridwan Saidi dengan macan idealis mengenai Ganyang Malaysia ya dalam komentar ini saya tidak akan membahas terlalu jauh mengenai masalah kenapa Bung Karno sampai saya ingin mengganyang Malaysia sekeras itu tapi saya disini hanya mengomentari dari pemikiran Mbak B Ridwan Saidi yang menyatakan bahwa Ganyang Malaysia itu dilatar belakangi oleh pemikiran Soekarno karena terobsesi dengan sumpah palapa yang digaungkan oleh Gajah Mada nah disini mungkin saya perlu memberikan pandangan ini pandangan saya aja ya mohon maaf kalau memang ini jangan diartikan sebagai pandangan sejarah yang luas tapi ini pandangan saya aja menurut saya Bung Karno tidaklah demikiannya bukan seperti itu pandangan Bung Karno terhadap Ganyang Malaysia yang berobsesi kepada sumpah palapa karena Bung Karno sendiri tahu ya kita juga tahu bahwa pada saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya tahun 1963 kita baru saja selesai berperang mengusir Belanda di Irian Barat dimana walaupun Irian Barat diruduki oleh Belanda selaku penjajah dari seluruh wilayah Republik Indonesia begitu sulit kita dapatkan kedaulatannya bahkan setelah kita mengusir Belanda dari Irian Barat harus juga ditentukan dengan penentuan pendapat rakyat Irian Barat apakah mau bergabung dengan Indonesia ataupun tidak nah untungnya rakyat Irian Barat kemudian mau bergabung dengan kita coba anda bayangkan jika kita sudah berperang habis-habisan dan banyak korban jiwa di Irian Barat kemudian masyarakat Irian Barat tidak mau bergabung ini satu kerugian yang besar apalagi kalau kita mengklaim Sabah dan Sarawak untuk menjadi negara kita atau ini kita kuasai ya terlebih Sabah dan Sarawak adalah merupakan daerah-daerah koloni Inggris yang telah dipisahkan berdasarkan perjanjian London antara koloni-koloni Inggris dan koloni-koloni Belanda maka saya yakin sekali Pungkarno tidak seceroboh itu untuk dapat menguasai Sabah dan Sarawak sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dan juga saya yakin sekali bukan itu pemikiran Soekarno dalam rangka perkataannya mengganyang Malaysia yang menurut pb Ridwan Saidi terobsesi dengan sumpah palapa atau kerajaan Majapahit saya sangat yakin pasti ada hal-hal lain yang membuat Pungkarno begitu marah dan sehingga mengeluarkan kata-kata ganjang Malaysia pada rapat di Jakarta ya saudara itu merupakan pandangan saya terhadap pernyataan Bb Ridwan Saidi mengenai pemikiran Bungkarno tentang terjadinya ganjang Malaysia dan memang pada kesempatan ini kita atau saya tidak membahas masalah sebab-sebab terjadinya ganjang Malaysia namun seperti dari awal tadi saya menyatakan bahwa saya hanya ingin mengomentari dan meluruskan saja sesuai apa yang saya ketahui baik saudara hanya itu saja yang dapat saya komentari atau saya reaksi dari video dari babah Ridwan Saidi tentang pemikiran Bungkarno terhadap ganjang Malaysia dan bagi rekan-rekan semuanya yang tentunya memiliki pandangan lain terhadap ganjang Malaysia dan pemikiran Bungkarno silahkan lihat tulis di kolom komentar di bawah ini sebagai masukan juga bagi kami semuanya dan terutama bagi macan dan idealis dan keluarga besar almarhum Bb Ridwan Saidi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya video ini tidak bermaksud untuk mengkantar suatu pernyataan dari Bb tapi video ini hanya sekedar untuk meluruskan saja dari apa yang telah dibahas dalam podcast tersebut Oke kurang lebihnya saya mohon maaf sehiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh